Berapa kota Sabah, kembali dulu kami bertanya, dari mana Incik dan Kuatmu datang? Adakah maksud datang bersama? Betul, sampai merapat tujuh tanjung, penelamat sampai dari menanti, penat juga berasal. Mohon-mohon Tuhan hamba, ibu unda dan ayah anda, jangan tersinggung. Tegak berdiri, saya lihat, tua dan muda, apakah kemarin datang, gak berunjuk rasa? Berunjuk rasa, Tuhan hamba. Tuhan salah sangka dengan kami, Tuhan hamba. Ada berkiranya hajat kami datang kemari, menyampaikan mufraat penuhi janji, mengantarkan pengantin kami yang muda bersedari, yang akan disandikan pula dan tiba-tiba yang setuan putri, yang kelak menjadi pasangan yang kekal dan aladi, takkan pernah bercerai pula Tuhan sampai kemati. Yaitulah hajat kami datang kemari. Jadi berhambung, tidak dapatkan, ilung-ilung sana kandung, hujan dan cuaca pun terang, berhambungan kami dari PT Timur Jaya yang merasa bingung, pengantin kami yang masuk, mengapa pula Tuhan Hada? Kenapa Tuhan Hada? Tuhan hamba jangan dulu bingung ya. Ibunda kami di rumah ini dan keluarga kami lebih bingung saja. Kenapa Tuhan? Karena menurut perjanjian kita tiga purnama yang lalu, Arjuna besar terlombongan keluarga sampai ke tempat ini, begitu selesai berpemandangan azan. Betul sekali Tuhan hamba. Tapi lebih kurang dalam saat itu lewat sejati. Tapi sekarang sudah jam berapa Tuhan hamba? Bagi ini Tuhan hamba, kami mohon maaf atas keterlambatan kami ini Tuhan hamba. Tapi bukan apa-apa. Kami tahu letak geografis Tanjung Balai ini Tuhan hamba. Itu lebih pantai Tuhan. Sifat pantai Tuhan tahu Tuhan. Menunggu pasang air baru bisa lewat Tuhan hamba. Jadi kami harus sikit agak terlambat ini Tuhan. Kalau boleh saya perlu bertanya, ini apa rombongan ini? Naik sampan kami dari PT Timur Jaya langsung ke Mali, itu pun badai yang jadi agak lambat sikit. Kalau sampan kami pakai mesin sudah lama. Ini sampan model itu Tuhan hamba. Pantaslah lambat ini. Tapi biar kita bikin Tuhan hamba. Kenapa? Ibu mendatangnya orangnya penyabat. Iya. Seumpama si Arjuna tadi jam 6 sore itu baru sampai di sini. Karena pada ayu sampai. Tidak kami terima Tuhan hamba. Yang kami terlambatkan. Kenapa? Arjuna dan rombongan tak sampai-sampai kemari. Oh insya Allah kami sampai kemari. Apalah jadinya acara kami. Insya Allah kami sudah sampai kemari. Tapi Tuhan hamba. Kenapa? Karena terlambatnya si Arjuna bisa terobongan keluarga tadi sampai di sini. Sampai-sampai adik kami si Indah mudah pula. Masa empat kalau tadi Tuhan. Kalau mudah-mudahan. Apa katanya Tuhan hamba? Kalau lah padi katakan padi. Janganlah mindah tertampi-tampi. Kalau Bang Arjuna datang jadi cepat katakan jadi. Jangan pula pindah lama ternanti-tampi. Oh itu ada sekitar atau sekitar. Katu Bang Arjuna pun ada juga Tuhan hamba. Apa katanya? Angkut-angkut terbang ke bukit. Terbanglah pula menyampar selai kain. Walaupun bertemu pindah lagi. Tak akan pindah Bang Arjuna sama yang lain. Mantap. Dan tak usah itu nampak. Itulah keinginan Adinda kami. Jangan nanti si Arjuna seperti mengulis. Maaf Bu Arjuna ya. Seperti membeniki sebuah. Misalnya memberi sebuah kereta. Pada tahun 2018 musim pario. Ambil pario. Bawa kesana kemari buat orang bosan. Ulangkan kegiatan. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Biarlah campuran tanah. Tengok Ibunda kami. Sampai sekarang kamu carikan. Itu kan dari setiap. Makanya mantap lah Arjuna. Kalau Tuhan tanya tadi. Kenapa dihompang di depan kita. Angkat lunkah hujan di bulu. Terahum kumbang memuat. Sengaja Arjuna dan romongan keluarga. Kami hompang di depan pintu. Karena beginilah Rostam dan adat. Adat di sini begini Tuhan apa? Kami pakai adat melayu. Mungkin kami kurang paham adatnya ada di sini. Karena bukan apa-apa Tuhan hamba. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain pula belalangnya Tuhan hamba. Jadi bagaimana kami supaya bisa masuk ke dalam ruangan ini Tuhan? Peran itu Tuhan hamba terlalu berani. Kenapa? Membawa rombongan dari PT sana lebih dari 50 orang. Iya. Masuk ke jalan rambut dan belum tahu ada kebiasaan kami. Tuhan hamba terlalu berani. Seumpah.